Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Pas ke cetak gol perdana, WorldWayGors berharap Manchester United mau mempermanenkannya. WorldWayGors tampil lumayan selama 3 laga pertamanya bersama Manchester United. Ia juga sudah berhasil mencetak gol perdana saat berseragam The Red Devils. WorldWayGors awalnya didatangkan karena kondisi darurat. Man United sangat butuh seorang penyerang Burnley, tetapi sasaran-sasaran utama gagal direkrut. Pilihannya akhirnya meminjam WorldWayGors dari Burnley. Pemain berusia 30 tahun ini bahkan sampai harus mengakhiri masa peminjamannya di Besticta sederhana bisa bermain di Ultra World sampai musim 2022-2023 berakhir. Namun ternyata, WorldWayGors kini menargetkan sesuatu yang lebih. Ia ingin terus tampil baik agar Man United mau untuk mempermanenkannya. Selepas masa peminjaman, WorldWayGors sebetulnya akan kembali ke Burnley. Namun, kontraknya di Burnley kebetulan habis juga di akhir musim ini. Dengan kata lain, WorldWayGors akan berstatus tanpa klub begitu masa peminjamannya di Man United berakhir. Maka tidak heran ketika ditanya oleh wartawan soal bersama Man United lebih lama dari masa peminjaman, WorldWayGors tak sungkan menjawab, Tentu saja saya ingin. Katanya singkat seperti dilansir dari Mirror. Pemain timnas Belanda itu tahu bahwa bertahan di Man United bukanlah hal yang mudah. Tim besar tentunya meminta standar yang tinggi dari para pemainnya. Hal itu yang kini ada di pikirannya. WorldWayGors hanya bisa berharap bisa diberi kesempatan main lebih banyak agar semakin bisa menunjukkan kemampuannya. Fabrizio Romano benarkan MU sedang mengincar striker muda ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan siapa striker yang sedang diincar Manchester United. Ia mengkonfirmasi bahwa Setan Merah tertarik untuk merekrut Gonzalo Ramos dari Benfica. Bursa transfer musim dingin belum ditutup. Namun Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas. Setan Merah dilaporkan butuh penerus jangka panjang untuk Cristiano Ronaldo yang cabut ke Arab Saudi. Sejauh ini, ada banyak striker yang dikaitkan dengan Setan Merah. Mulai striker muda potensial dengan striker yang sudah teruji dilaporkan jadi incaran United. Romano baru-baru ini membeberkan satu nama yang sedang diintai MU. Ia adalah striker Benfica Gonzalo Ramos. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan jasa Ramos. Mereka sudah menyadari talenta sang striker sejak awal musim kemarin. MU semakin tertarik merekrutnya setelah Ramos mencetak hat-trick di Piala Dunia 2022 kemarin. Itulah mengapa nama Ramos saat ini ada di daftar belanja Manchester United di musim panas nanti. Romano juga mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius menginginkan Ramos. Ia menyebut bahwa MU sudah beberapa kali mengirim pemandu bakat ke pertandingan Benfica. Mereka mengamati secara seksama permainan striker tim Nasport Tugao tersebut. Namun Romano menyebut bahwa MU belum pasti merekrut Ramos. Mereka masih dalam tahap mengamati sang striker dan mereka belum memutuskan apakah akan merekrutnya di musim panas nanti. 5 pemain siap tinggalkan Manchester United sebelum deadline transfer Januari. Siapa saja? Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap melepas sejumlah pemain muda mereka ke klub lain sebelum jendela transfer Januari 2023 ini berakhir. Satu nama yang hampir pasti akan segera meninggalkan Manchester United adalah gelandang muda Charlie Savage. Dilansir Manchester Evening News, Savage sudah menjalin kesepakatan untuk dipinjamkan ke Klub League One Forest Green Rovers hingga akhir musim ini. Savage yang diberi kesempatan debut oleh Roff Rangnick pada musim lalu kabarnya sudah menjalani proses tes medis di Forest Green dan akan merampungkan kepindahan dalam beberapa hari ke depan. Tak cukup sampai di situ, Manchester Evening News juga mengklaim bahwa ada 4 pemain muda lain yang bisa dipinjamkan Manchester United ke klub lain pada Januari ini. Ten Hagdiak ini tak memiliki rencana untuk menggunakan tenaga mereka di sisa musim ini. Alhasil, peminjaman ke klub lain pun menjadi solusi yang menarik. Empat pemain tersebut adalah striker Charlie McNeil, Beck Dishon Bernard dan Bjorn Hartley serta gelandang Zidane Iqbal. Diincar Manchester United, Martin Zubimendi berminat main di Inggris. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Martin Zubimendi dilaporkan tertarik untuk melanjutkan karir di Inggris. Nama Zubimendi belakangan cukup ramai dikaitkan dengan Manchester United. Eric Ten Hagg dilaporkan jatuh hati dengan penampilan sang gelandang saat kedua tim bertemu di Liga Eropa musim ini. Ten Hagg menilai sang gelandang bisa menjadi tambahan tenaga yang bagus untuk timnya. Jadi, ia berencana untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Mundo Deportivo mengklaim bahwa MU berpotensi besar mengamankan jasa Zubimendi. Sang gelandang dilaporkan tertarik untuk melanjutkan karirnya di Inggris. Menurut laporan tersebut, Zubimendi cukup antusias mendengarkan ketertarikan Manchester United pada dirinya. Ia dikabarkan sudah lama mendambakan pindah ke Inggris. Ia dilaporkan ingin menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Itulah mengapa ia akan mempertimbangkan dengan serius tawaran dari setan merah di musim panas nanti. Manchester United sendiri dilaporkan harus siap keluar uang agak banyak untuk mengamankan jasa Zubimendi. Sang gelandang dilaporkan hanya bisa meninggalkan Anoeta dengan tebusan sekitar 60 juta euro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.